Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo masih menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu menunggu datangnya berbuka puasa. Seperti yang terpantau oleh tim Suruyat TV saat mengunjungi pelabuhan pada Senin 12 Maret 2024, yang juga menjadi hari pertama umat muslim menyenangkan ibadah puasa Ramadan. Terpantau para muda-mudi asyik berbincang di pinggir pantai, sembari menikmati indahnya ombak kecil di bawah lautan. Tak sedikit yang menunggu datangnya beduk azan maghrib itu dengan memancing bersama rekannya. Tempat ini juga menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mengabadikan momen berselfie. Tak hanya itu, pelabuhan ini juga menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mengajak serta keluarga kecilnya untuk sekedar mampir menikmati anu laut. Akses jalannya yang mudah menjadikan tempat ini sebagai lokasi untuk berolahraga. Bagi masyarakat seperti jogging dan bersepeda. Salah seorang pengunjung mengatakan memilih pelabuhan sebagai tempat untuk menghabiskan waktu, dikala menunggu waktu berbuka karena udaranya yang sejuk dengan pemandangannya indah. Ya, di tempat yang menunggu waktu ini tempatnya sangat sejuk ya, apalagi kita menunggu waktunya buka puasa. Apalagi pada sore hari ini kita bisa melihat pemandangan yang ada di seluruh kota Palopo. Ya, sering setiap menjelang buka puasa lah di sini, setiap sore. Biasanya dasang sama tim-tim fotografer, fotografer red street, Paloopo. Bagi sahabat Surya TV yang bingung mencari lokasi nunggu burit, pelabuhan Tanjung Ringgit, kota Palopo bisa menjadi pilihan. Nada Gabriella mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!